Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan MC channel membahas apa yang bisa kita bahas mengupas apa yang bisa kita kupas menguliti apa yang bisa kita kulit untuk kali ini dalam konten ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang membuat rokok sendiri ini alatnya agak seperti ini guys nanti kita coba perkenalkan satu-satu alatnya ini yang pertama tentunya ini tembako kemudian yang kedua ada ini masih penggilingnya seperti ini terbuat dari plastik disini terdiri dari dua bantalan satu bantalan penahan dan satu bantalan pemutar kemudian yang ketiga ada tentunya ini pasir buat pembungkus rokoknya dan yang keempat adalah ini lem ada satu lagi tambahan guys yang biasa menggunakan filter disini ada filter juga ini barang filter ini sudah banyak dijual di pasaran kita bisa beli di toko yang tersedia Oke kita langsung saja bagaimana kita cara membuatnya yang pertama kita siapkan mesin ini dan bantalan yang penahan yang ada di belakang ini harus tertera di belakang kemudian bantalan pemutar ada di sebelah depan sebenarnya di belakang ini juga bisa tapi ini yang cara yang paling mudah dan praktis seperti ini ininya di depan dan ini di belakang oke setelah itu setelah itu kita siapkan ini guys kalau yang biasa pakai filter kalau misalkan yang biasa kretek bisa langsung ditaruh disini ada plastik juga kayak plastik ini kayak plastiknya es mambo lah kalau ini udah rusakkan bisa diganti digunting sesuai dengan ukuran ini kemudian kita ganti ini seperti ini kita taruh kita taruh ini di sebelah kiri kita taruh ini di sebelah yang ada ini apa bantalan pemutarnya sebelah sini ini kita taruh ini sebelah sini guys kita taruh biar kelihatan ini kita taruh filternya sebelah sini setelah itu baru kita siapkan tembakonya tembakonya kita taruh di atas plastik ini dan ini agak ditekan ke dalam biar ada sedikit ruang untuk menaruh tembako di sini jadinya seperti ini kita taruh secara kalau bisa sampai rata sampai rata guys sampai rata oke nah setelah rata seperti ini setelah rata seperti ini guys rata ini ada bakonya di bawah ini yang ini bantalan pemutar ini kita akat ke sini kita geser ke sebelah sini kita rapetkan kita satukan dengan bantalan pemahan nah jadinya tembakonya sendiri akan turun ke bawah tertahan oleh plastik yang tadi nah ini seperti ini setelah merapat seperti ini jadi rapat begini ini udah rapat pemakonya ada di sini guys ini tembakonya di bawah filternya sebelah sini ini dan ini eh bantalan pemutar kemudian kita tinggal putar ini ke bawah kita putar ke bawah seperti ini guys gimana ya biar gak kelihatan nah ini kita putar ininya mesinnya kita putar ke bawah dengan jepo ini set nah ini red tadi kirinya yang satu red sampai sampai licin sampai ada beberapa kali kita putar sampai ke bawahnya merata dan kepadatannya juga merata nah setelah kita putar dan merasa ini udah pas biasanya udah terasa dari putaran ini udah nah ini udah licin kayak gini udah nah ini udah ringan banget nah itu berarti udah pas nih baru setelah itu kita siapkan papirnya guys papirnya kita siapkan dan kita taruh di sini guys kita taruh di sini di tengah-tengah antara bantalan penahan sama bantalan pemutar kita taruh di sini oke ini ada di tengah-tengah nih di sini bantalan pemutar kita jepit pakai ini kita tahan ini tekan sedikit biar menjepit kertas tersebut kita putar nah oke terus kita putar akhirnya dia masuk sendiri gini guys masuk sendiri tuh dia masuk sendiri dan jangan sampai ini habis dulu sebelum ini habis atas ini habis kita sisakan dulu sedikit kemudian kita siapkan lem kita siapkan lem nah ini udah baru kita dilem di sini di kita lem oke setelah dilem seperti ini kita putar masuk ke dalam akhirnya jadilah rokok di bawah oke setelah beberapa kali kita putar dalam lemnya di dalam ini berasa udah menempel kita tinggal buka ini diangkat batalan yang ada di belakang kan bisa diangkat nah ini batalan ini nih yang yang di depan maksudnya angkat nah ini dia rokoknya udah jadi ini persis seperti rokok-rokok yang di pasaran punya rasanya aja juga ada berbagai macam dan ini salah satu untuk mensiasati di saat harga-harga rokok sekarang sedang mahal dalam masa pandemi dimana penghasilan kita banyak yang berkurang gitu tetapi untuk berhenti merokok juga memang begitu sulit ya itu yang saya rasakan dan ini kita disebutkan sendiri kenapa ini bisa begitu irit karena satu tembako ini tembako ini dijualnya ciluan guys ciluan dan harganya juga murah maksudnya tidak lebih mahal daripada kita beli rokok satu bungkus dan ini harganya bervariasi dari mulai 15.000 per ounce 15.000 per ounce sampai 20.000 per ounce ada 40.000 per ounce juga ada nah itu tergantung macam-macam tapi yang umum itu cuma antara 15.000 sampai 20.000 per ounce dan per ounce ini ini bisa untuk beberapa bungkus kayak bisa untuk beberapa bungkus dan kita bayangin aja kalau kita sehari dua bungkus berarti sekitar 50.000 kalau satu bungkus 25.000 kalau yang kali sepuluh kalau dua bungkus kalau ini kali sepuluh udah 500.000 nah kalau ini serta satu on kalau cuma sehari dua bungkus itu satu on itu kalau sehari dua bungkus itu cuma bisa sampai sepuluh hari guys yang saya udah coba praktekan sepuluh hari ini sepuluh hari untuk yang dua bungkus sehari dan ini gilinya banyak sekali ini gilinya banyak sekali karena mesin ini juga gak ter ini mesin penggilinya juga gak terlumah ini antara range-nya antara 10.000 sampai 20.000 tergantung jenisnya dan tergantung bahannya tapi yang seperti aja udah lebih dari cukup dan ini bisa berkali-kali bisa dibeli dari pertama sampai sekarang ini udah sepuluh tahun guys hari cuma ganti plastik ini nih kalau udah plastiknya jelek tapi plastik juga banyak di pasaran dan ini hanya plastik biasa plastik es mambo guys yang bisa digunting diukur sesuai dengan ukuran ini kemudian dan lagi filter eh filter apa takhir bungkus ini 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 juga bungkus gak taruh rumah ini sebungkus itu ada 200-300 lembar itu sekitar 5.000 rupiah banyak sekali kemudian lem ini banyak macamnya kalau review yang kita bisa beli sendiri bisa beli di toko buku juga bisa gitu ini bisa dan apalagi yang ini juga cuma itu aja kira cuma itu aja yang ini rokoknya jadi ini rokok beneran guys kita bisa bakar oke sama seperti rokok biasa rasanya juga sama terlihat di rokoknya itu saja untuk konten kali ini semoga bisa bermanfaat semoga bisa mensiasati dompet kita yang sekarang lagi pandemi yang lagi pada masalah kita berkurang mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di channel berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih